Assalamualaikum Youtubers, jumpa lagi di Enslab TV. Di video kali ini saya akan bahas lagi seputar Youtube, bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, karena tips-tips yang saya bagikan pastinya sangat bermanfaat buat Youtuber pemula. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara mudah membuat judul video Youtube agar mengundang banyak viewers. Oke Youtubers, tahukah kamu seberapa besar pengaruh judul video Youtube terhadap kesuksesan video kamu? Bagaimana cara membuat judul video Youtube yang menarik? Ternyata judul bukan sekedar alat bantu yang memberikan deskripsi video lo, judul memiliki fungsi dan pengaruh besar bagi kesuksesan konten video kamu. Judul seperti apa sih yang mengundang banyak viewers? Mari kita lihat beberapa cara membuat judul video Youtube yang menarik dan mengundang banyak viewers. Cara membuat judul video Youtube lebih dari sekedar kata-kata. Pernahkah Anda melihat sebuah video Youtube hanya karena tertarik oleh judulnya? Kemungkinan banyak pernah, terutama jika judul yang dibuat adalah jebakan atau klikbait. Pastinya kamu kesal saat menyianyikan waktu untuk membuka video dengan judul yang menipu. Cara ini merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk menarik viewers. Namun cara tersebut merupakan cara yang salah. Sebuah judul bukanlah sekedar kata-kata, sehingga tidak diperkenankan membuat judul yang mengarahkan namun dengan tujuan menipu. Bayangkanlah kekuatan sebuah judul, selain mendeskripsikan isi, judul mampu memberi pengaruh bagi video, antara lain. 1. Mempengaruhi Serk Engine Optimization atau SEO. 2. Memberi informasi singkat mengenai isi dengan menarik. 3. Menarik pengunjung secara cepat karena unsur penasaran. Oleh karena itu, penting untuk membuat judul yang menarik namun tetap mendeskripsikan isi dengan benar. Melalui video ini, kamu akan belajar beberapa cara mudah membuat judul video YouTube agar mengundang banyak viewers. Pertama, memberitahukan viewers apa yang bisa diekspektasikan. Coba bayangkan deh jika kamu membuka situs YouTube dan melihat video rekomendasi dengan judul sebagai berikut. Hot Korean Ramen with 100 Chili Challenge Pastinya penasaran kan, apa betul pakai seratus buah cabai? Eh, ternyata setelah dibuka hanya menggunakan satu sendok saus cabai yang botolnya bertuliskan, mengandung ekstrak seratus cabai. Inilah yang disebut judul yang menipu. Ekspektasi viewers tentunya tantangan makan ramen dengan seratus buah cabai asli. Satu sendok saus cabai sih tidak berasa. Oleh karena itu, judul harus selalu mendeskripsikan isinya sesuai dengan ekspektasi viewers. Dengan kata lain, relevan dan akurat, alias tidak menipu. Sebagai contoh, jika kamu melakukan review saus cabai ekstrak seratus cabai, tulis saja sesuai kenyataannya. Kamu bisa juga menuliskan merek produknya untuk memperkuat efektivitas judul tersebut. Pada poin ini, cara membuat judul video YouTube yang menarik, kuncinya adalah, buatlah judul yang relevan namun tetap menarik sehingga menarik viewers untuk membukanya, tetapi jangan sampai viewers kecewa setelah menontonnya. Kedua, gunakan keyword yang relevan. Pernah mendengar istilah Serk Engine Optimization atau SEO? SEO adalah sebuah proses untuk mempengaruhi tingkat keterlihatan maksudnya visibilitas sebuah situs web atau sebuah halaman website di hasil pencarian alami, sering disebut juga dengan pencarian tak berbayar, pencarian non-iklan, atau pencarian organik dari sebuah mesin pencari. Dengan kata lain, SEO membantu agar situs Anda muncul di tampilan pertama dalam pencarian di situs pencari tak berbayar. Bagaimana caranya agar judul tersebut muncul pertama? Caranya adalah dengan menggunakan keyword atau kata kunci yang relevan dengan isu terkini atau sesuai dengan pencarian banyak orang. Sebagai contoh, saat Anda melakukan review iPhone 7 Plus vs iPhone 7 terbaru, tentunya Anda menuliskan judul yang mengandung keywords, new, iPhone 7, iPhone 7 Plus dalam judul. Ada pun contoh tampilan pencarian dengan memanfaatkan SEO lihat pada gambar di video ini. Yang ketiga, menimbulkan dan membangun antisipasi viewers. Coba kamu ingat-ingat kembali. Tidak peduli seberapa kali tertipu judul yang bersifat klikbait, tetap saja kamu bisa tertipu kembali. Mengapa demikian? Karena judul tersebut menimbulkan antisipasi alias bikin kamu penasaran. Kita kerap kali penasaran dengan gosip terbaru atau smart hacks yang bisa mempermudah hidup kita. Sebagai seorang YouTuber, membuat judul yang menimbulkan antisipasi sah-sah saja loh, asal tidak menimbulkan kekeliruan akan isi video tersebut. Buatlah judul yang membangun antisipasi viewers sehingga mendorong mereka untuk membuka video kamu. Jika isinya sesuai dengan ekspektasi mereka dan berkualitas, tentunya viewers tidak akan kecewa dan merasa tertipu dengan judul tersebut. Keempat, gunakan thumbnail image yang menarik dan sesuai. Satu gambar lebih bermakna daripada ribuan kata. Dengan demikian, maksimalkanlah tools yang ada untuk membuat judul video kamu semakin menarik. Jika kamu sudah memaksimalkan dari segi kata-kata, kini saatnya memberi pelengkap berupa gambar. Gambar akan memberi alasan lebih bagi viewers untuk membuka video kamu. Tetapi bukan berarti kamu bisa menggunakan sembarang gambar ya, gunakan gambar menarik apabila memungkinkan custom yang relevan dengan judul dan isi video. Kamu juga bisa menambahkan tulisan di dalam gambar tersebut untuk mempertegas isinya. Membuat judul video YouTube yang menarik itu mudah kok, bagaimana? Ternyata membuat judul menarik yang mengundang banyak viewers tidaklah sulit bukan? Kamu bisa mencobanya sekarang juga dan cek perubahannya. Apakah viewers bertambah? Jika belum bertambah, cobalah mengubah judul lagi. Sebenarnya tips-tips di atas merupakan panduan, namun kembangkan kreativitas kamu tanpa batas dengan trial and error. Pasti lama-kelamaan kamu terbiasa membuat judul video YouTube yang menarik. Oke, itu saja yang dapat saya bagikan di video ini. Pastikan kamu subscribe and slap TV untuk dapat tips berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.